Pemirsa meski telah ditapkan sebagai tersangka, namun keluarga membantah jika tersangka tengah mendalami ilmu hitam. Bantaan tersebut dilakukan setelah Polda Metro Jaya menyebutkan tersangka tengah mendalami ilmu hitam. Sebelumnya, seorang belita berumur satu tahun ditemukan tewas dengan kondisi termutilasi. Keluarga menyebutkan tersangka tidak sedang mendalami ilmu hitam. Bahkan pihak keluarga mempersilahkan pihak kepolisian mendatangi dan memeriksa keluarganya untuk membuktikan bantahan tersebut. Namun pihak keluarga mengaku pasrah atas penetapan tersangka dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Hingga kini tersangka masih berada di rumah sakit Polri untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Pasalnya, tersangka nekat membunuh anak kandungnya sendiri dengan cara memutilasi. Sebelumnya, seorang belita laki-laki berusia satu tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya di kawasan Cengkareng, Jakarta, Senin Dinihari. Saat ditemukan oleh sang ayah, beberapa bagian tubuh korban termutilasi. Diduga, sang ibu merupakan pelaku mutilasi lantaran berada di samping korban dalam keadaan depresi. Selanjutnya, pelaku dibawa menuju Mapolres Metro Jakarta Barat sementara jasad korban serta potongan bagian tubuhnya dibawa menuju RSCM untuk dilakukan otopsi.